Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya pada video kali ini saya akan merangkai baterai baik itu nantinya dirangkai secara seri maupun secara paralel dalam satu baterai itu terdapat dua nilai yang pertama adalah nilai voltase dan juga nilai mAh atau mAh dan pada prinsip dasarnya ketika ada dua buah baterai atau lebih dirangkai secara seri maka yang bertambah adalah nilai voltasenya namun nilai mAhnya tetap dan ketika dua buah baterai atau lebih dirangkai secara paralel maka nilai voltasenya akan tetap yang bertambah adalah nilai mAhnya namun pada video kali ini karena saya tidak memiliki alat untuk mengukur nilai mAh pada sebuah baterai maka yang jadi patokan hanyalah voltasenya jadi disini saya ada empat buah baterai nanti akan saya coba rangkai secara seri maupun paralel namun sebelumnya ini akan saya ukur dulu untuk masing-masing voltase pada baterainya dan untuk merangkai secara paralel dan saya tidak memiliki plat untuk menggabungkan dua buah baterai atau lebih ini maka nantinya saya akan menggunakan solder ditambah dengan flux solder khusus bahan stainless dan juga akan disolder dengan kabel baik ini saya akan ukur dulu untuk nilai voltase dari masing-masing baterainya nanti diberi label ini yang pertama 2,3 volt nah setelah masing-masing baterai sudah diketahui nilai voltasenya ini yang pertama akan saya lakukan untuk merangkai baterai secara seri jadi kalau merangkai baterai secara seri itu yang dihubungkan kutubnya harus berbeda jadi ini kutub positif, ini kutub negatif selanjutnya adalah kutub positif positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya mau berapapun banyak baterainya atau bagaimanapun rangkaiannya yang penting kutub negatif harus ketemu kutub positif seterusnya seperti itu nah itu kalau dirangkai secara seri ini karena yang pertama kita akan merangkai secara seri jadi ini kutub positif ketemu kutub negatif nah ini saya ikat terlebih dahulu ya untuk memudahkan saja nah ini sudah tergabung antara kutub positif dan kutub negatif sekarang kita akan ukur di sini berapa nilainya ini nilai yang pertama adalah 2,3 volt dan yang kedua adalah 2,38 kita cek untuk nilai voltasenya 4,68 ya sesuai ya jadi ini 2,3 ditambah 3,8 maka hasilnya adalah 4,68 ya sesuai jadi benar ketika baterai atau jatuh daya ini dihubungkan secara seri maka yang bertambah adalah nilai voltasenya tapi sekali lagi karena saya tidak memiliki alat untuk mengukur mAh maka saya anggap nilai mAhnya tetap kemudian yang berikutnya kedua baterai ini akan saya rangkai secara paralel kalau merangkai baterai secara paralel itu yang dihubungkan setiap positif ketemu positif dan begitu juga setiap kutub negatif bertemu kutub negatif begitu seterusnya mau berapa banyak baterainya mau bagaimanapun rangkaiannya yang penting setiap kutub positif bertemu kutub positif setiap kutub negatif bertemu kutub negatif nah jadi nanti yang saya solder adalah sisi positif keduanya dan sisi negatif keduanya selamat menikmati nah ini sudah selesai disolder ini kutub positif ketemu positif negatif ketemu negatif dan untuk nilai voltasenya yang pertama 2,41 dan yang kedua adalah 2,10 nah ini akan kita lihat berapa nilai voltasenya setelah digabung secara paralel terbaca 2,3 2,31 nah itu tadi terbaca 2,31 volt jadi karena keduanya ini adalah nilai voltasenya berbeda jadi saya anggap aja itu adalah nilai rata-rata dari keduanya dan sekali lagi karena saya tidak mempunyai alat untuk mengukur nilai mAh maka karena voltasenya tetap sekitar 2 volt jadi saya anggap ini yang bertambah adalah nilai mAhnya nah itu tadi rekan-rekan cara menggabung baterai untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan jadi ketika kita ingin menggabung 2 buah baterai yang ingin kita tambahkan adalah nilai voltasenya maka baterai itu harus dirangkai secara seri maka nilai voltasenya akan bertambah dan nilai mAhnya akan tetap namun jika kita ingin menggabung baterai untuk menambah nilai mAh maka baterai tersebut harus kita rangkai secara paralel untuk mendapatkan nilai mAh yang bertambah namun nilai voltasenya akan tetap baik rekan-rekan saya rasa cukup demikian untuk video kali ini semoga dapat dipahami dan memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian terima kasih telah menonton hingga akhir jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati